Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengukuhan Negeri Raden Patah Palembang Jumat 24 Januari 2020 dimulai Prosesi memasuki tempat upacara hadirin kami bohon berdiri Jika aku merindukan keluhuran dahulu kamar Kutembangkan maningan lagu pembeli seriwijaya Dalam seni ku nikmat lagi bahagia Indonesia Kutembangkang 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 Kutembangkangkang Terima kasih telah menonton 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 kita Prof. Anton Attaillah, MAG tadi disebutkan dari UIN Bandung Dr. Zuhri Abu Nawas, LCMA jauh dari Palopo terima kasih kehadirannya Bapak ada juga tokoh-tokoh sumsel yang hadir bersama kita pada kesempatan ini ada Bapak Dr. Andes Haji Yahya Lamas Bapak Insinyur Haji Hafiz Mustafa Bapak K. Haji Mudrik Kori K. Haji Nawawi Denci Al-Hafiz ada juga Prof. Dr. Haji Suroso Ibu Sri Suroso Rektor Universitas Sriwijaya atau yang mewakili Bapak Musrib Mantan Sekda kita Pak Dr. Nur Hayati Dan tentu saja hadir juga bersama kita para senior para sesepu baik dari Winda dan Patah maupun dari Palembang pada umumnya hadir bersama kita disini Alhamdulillah ada Bapak Dr. Haji Firdaus Basuni Terima kasih Pak Banyak lagi yang hadir Bapak Ibu hadirin walhadirat yang kami hormati tidak mungkin kami sebutkan satu persatu tetapi percayalah sedikitpun tidak mengurangi apresiasi dan terima kasih kami atas kehadiran Bapak Ibu semuanya hadirin walhadirat yang berbahagia sepantasnya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas banyaknya karunia dan rahmat yang dicurahkan pada kita meskipun kita sering melupakannya semoga dengan rasa syukur itu Allah tambahkan lagi nikmat untuk kita sesuai janjinya la'in syakartum la'azi dan nakum walain kapartum inna azabila syari secara khusus hari ini keluarga besar windraden patah tentunya sungguh-sungguh bersyukur karena institusi ini dikaruniai tambahan dua profesor ini luar biasa karena di era sekarang ini tidaklah mudah untuk meraih gelar profesor banyak sekali kompetensi dan pesaratan yang harus dipenuhi tentulah penambahan dua profesor ini akan meningkatkan kredibilitas dan kapasitas akademik serta keilmuan windraden patah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pusat pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melahirkan sarjana-sarjana yang berkualitas dan unggul sebagaimana harapan Bapak Presiden Jokowi dan tentunya harapan kita semua sebagai rektor secara khusus saya yakin bahwa pengukuhan guru besar pada hari ini akan menginspirasi dan memotivasi dosen-dosen lainnya khususnya yang telah memiliki kualifikasi pendidikan doktor atau S3 untuk lebih giat menyegerakan pencapaian pangkat guru besar saat ini Winder & Pata memiliki 111 dosen berkualifikasi doktor yang belum meraih gelar profesor saya sangat optimis bahwa para doktor ini akan lebih giat dan semangat untuk meraih pangkat guru besar pangkat tertinggi bagi para akademisi kalau di militer itu ada pangkat jenderal itu di dunia akademik itu profesor jadi para profesor ini adalah jenderal-jenderal komendan yang akan menentukan maju-mundurnya sebuah institusi pendidikan tinggi karena itu sekali lagi kami sungguh-sungguh bersyukur pada hari ini kami bisa mengukuhkan dua guru besar seluruh pimpinan tentunya akan terus berupaya mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya peningkatan karir akademik para dosen yang ada di institusi ini hadirin walhadirat yang saya hormati tentulah yang paling bersyukur dan berbahagia pada hari ini adalah sepasang suami-istri yang akan kita kukuhkan pangkat guru besarnya yaitu Profesor Dr. Muhajirin MA dan Profesor Maya Panorama MSI PhD tepuk tangan untuk mereka berdua untuk pertama kalinya dalam sejarah UIN Raden Patah yang telah berusia 56 tahun kita mengukuhkan sepasang suami-istri sebagai guru besar Tentunya dua profesor yang akan dikukuhkan ini merupakan aset yang tak ternilai bagi UIN Raden Patah yang akan membuat institusi pendidikan tinggi ini lebih kredibel dan akuntibel dalam memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat untuk Pak Muhajirin dan Ibu Maya Panorama Profesor keduanya sekarang masyarakat akan memanggil kalian berdua dengan panggilan baru Profesor Muhajirin dan Profesor Maya ini ini bukan sembarang panggilan tetapi panggilan yang di dalamnya terkandung rasa senang rasa kagum keluhuran dan kehormatan pastinya sebagai guru besar kalian berdua akan dihormati oleh masyarakat namun penting untuk disadari bahwa tidak ada kehormatan yang gratis atau cuma-cuma dibalik kehormatan yang diberikan ada ekspektasi yang lebih tinggi dan ada tersimpan tanggung jawab yang lebih besar sebuah perasa dalam bahasa Perancis noblesse obligue semakin tinggi pangkat dan jabatan seseorang maka semakin besar tanggung jawabnya setelah menjadi profesor masyarakat pada umumnya dan keluarga besar Windarin Patah khususnya tentu berharap bapak dan ibu profesor yang baru akan memberikan sumbangsi yang lebih banyak kepada dunia keilmuan dan pendidikan dosen-dosen yang masih junior dan anak-anak kita para mahasiswa membutuhkan keteladanan dari bapak dan ibu berdua dan tentu dari para profesor lainnya dalam menjalankan tugas-tugas dan aktivitas sebagai akademisi kredibilitas akuntabilitas dan karakteristik akademik bapak dan ibu berdua serta para profesor lainnya termasuk saya sendiri kita ini kinerja kita akan dilihat diikuti dan dinilai oleh seluruh anggota sipitas akademika Windarin Patah khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai jabatan tertinggi di kampus ini maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa maju mundurnya budaya akademik di Windarin Patah Palembang ini akan ditentukan oleh para profesornya termasuk dua profesor yang baru dilantik kalau kita ibaratkan seperti ikan maka ikan itu hancur dan membusuk itu tidak mulai dari ekor tapi mulai dari kepalanya jadi kalau dikiaskan bahwa kita para profesor ini adalah leading sektor lokomotif pengembangan akademik di sini apabila kita tidak menjalankan tugas dan fungsi kita dengan baik maka sudah dapat dipastikan jamaah kita di belakang dosen-dosen yang lebih junior dan para mahasiswa kita juga tidak akan memiliki sikap dan budaya akademik yang baik Bapak Ibu hadirin walhadirat yang saya hormati demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkati dan meredoi aktivitas sehari-hari kita amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengukuhan guru besar diawali dengan pembacaan keputusan kemenistek diki dan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan yang terhormat sekretari senat tamudin sag mh disilahkan bismillahirrahmanirrahim keputusan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi republik indonesia nomor 35047 garing m garing kapi garing 2019 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi menimbang mengingat memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama dokter muhajirin MA NIP 1973 0125 199 031002 NIDN NIDN 2025 01 73 01 tempat tanggal lahir ranau 25 Januari 1973 pendidikan S3 tahun 2009 pangkat golongan ruang TMT pembina tingkat 1 4B 1 Oktober 2014 jabatan lama angka kredit TMT lektor kepala 556 80 1 Februari 2014 unit kerja kementerian agama pada Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 dinaikkan pangkatnya menjadi profesor atau guru besar dalam bidang ilmu studi Islam dengan angka kredit 922 kedua pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000 asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan tembusan 1 sampai 7 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2019 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir ditanda tangani Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 7104 garing MPK garing KP garing 2019 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang mengingat memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke satu pegawai negeri sipil Nama Maya Panorama S.A.M.S.I. Doktor of Philosophy NIP 1975 11 0 2 0 0 6 0 4 2 0 0 2 NIDN 2 0 1 0 1 1 1 75 5 0 3 Tempat tanggal lahir Palembang 10 November 1975 Pendidikan S.A.M.S.3 tahun 2014 Pangkat Golongan Ruang TMT Pembina 4A 1 Oktober 2016 Jabatan Lama Angka Kredit TMT Lektor Kepala 463 1 Februari 2014 Unit Kerja Kementerian Agama Pada Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang Terhitung mulai tanggal 1 November 2019 Dinaikkan Jabatannya Menjadi Profesor Atau Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Dengan Angka Kredit 901,50 Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Diberikan Tunjangan Jabatan Sebesar Rp1.350.000 Asli Keputusan Ini Disampaikan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Tembusan 1-7 Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Desember 2019 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim Di Tanda Tanda Tanang Alhamdulillah Rabbil Alamin Dilanjutkan Dengan Kata Pengukuhan Yang Terhormat Profesor Dr. Muhajirini MA Dan Profesor Maya Pandorama SA MSI PhD Dimohon Mengambil Tempat Terhormat Rektor Udah Dipatah Palembang Profesor Dr. Randes Haji Muhammad Siraji MA PhD Dimohon Mengambil Tempat Rektor Dimohon Mengukuhkan Bismillahirrahmanirrahim Atas Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ini Saya Rektor Universitas Islam Negeri Randin Patah Palembang Mengukuhkan Saudara Profesor Dr. Muhajirin MA Sebagai Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Studi Islam Pada Pakultas Usludin Dan Pemikiran Islam UIN Randin Patah Palembang Berdasarkan Surat Keputusan Kemenristek Dikti Nomor 35047 Garing M Garing KAP Garing 2019 Tentang Kenaikan Jabatan Akademik Fungsional DOSON Tertanggal 11 Oktober 2019 Dan Saudari Profesor Maya Panorama SE MSI MSI PHD Sebagai Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Windern Patah Palembang Berdasarkan 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 Surat Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 147104 Garing MPK Garing KP Garing 2019 Tentang Tentang Kenaikan Jabatan Akademik Fungsional DOSON Tertanggal 17 Desember 2019 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Membimbing Dan Memberikan Rahmat Serta Hidayah Kepada Saudara Berdua Amin Ya Rabbal Alamin Palembang 24 Januari 2020 Rektor Tertanda Profesor Dr. Randas H.M. Sirozi MA PHD Terima kasih Dilanjutkan Penggalungan Gurdun Dilanjutkan Tentang Dilanjutkan Foto Bersama Dengan Ini Kami Undang Ketua Senat Wakil Rektor 1 2 Dan 3 Kepala Biro AUPK Kepala Biro AAKK Dekan Fakultas Usul Lidin Dan Pemikiran Islam Serta Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dekan Terima kasih Tapi Persilahkan Untuk Kembali Ketempat Semula Orasi Ilmiah Diwali Pendayangan Video Proview Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibn Abdullah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Sekadar puja Dan syukur Hanya Milih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat Dan salam Semoga Senantiasa Kita Lantunkan Untuk Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Video Singkat Ini Sengaja Kami Sajikan Dalam Rangka Melihat Proses Perjalanan Saya Dari Mulai Kecil Hingga Di Amanahkan Untuk Menjabat Sebagai Seorang Guru Besar Winner Pertapa Lajam Saya Anak Kelima Dari Delapan Bersaudara Terlahir Dari Seorang Baba Yang Cukup Tangguh Dan Bertanggung Jawab Dan Juga Dari Seorang Mama Yang Sangat Gigih Rajin Dan Penuh Kasih Sayang Mendidik Kedelapan Orang Anaknya Saya Dididik Dilatih Diajari Oleh Orang Tua Saya Ingat Ketika Ditanya Anak-anak Yang kelas Nama Melanjutkan Ke SMP Mana Saya Secara Pribadi Dengan Bangga Untuk Melanjutkan Kepondok Menteri Yang ketika itu Sebenarnya Saya tidak tahu Apa itu Gontor Bagaimana itu Gontor Hanya saja Teman-teman Kakanda Saya Yang selalu Bermain Ke rumah Ketika itu Mereka Bercandaria Dengan Bahasa Arab Dan Saya sangat Tertarik Terlalu saya Bilang dengan Kakak saya Dan kedua Orang tua saya Saya ingin Melanjutkan Kepondok Di tahun 1984 Pertama Kali saya Mengikuti Ujian Masuk Gontor Saya Dinyatakan Tidak Lulus Karena Sayangannya Sangat Banyak Dan Sangat Kompetitif Akhirnya Saya Diarahkan Oleh Kakak Saya Untuk Mondok Di Pondok Santren Wali Songo Ngabar Pondor Di tahun Ketiga Lagi-lagi Saya Kepingin Mencoba Untuk Menjadi Santri Pondok Pondok Darussalam Gontor Alhamdulillah Saya Lulus Tapi Belum Dapat Tempat Akhirnya Saya Tidak Melanjutkan Di Pondok Wali Songo Ngabar Tapi Saya Pulang Disuruh Orang tua Saya Pulang Untuk Melanjutkan Di Pondok Menteran Raudatul Ulum Sakat Tiga Pondok Pesantren Raudatul Ulum Adalah Pondok Tua Yang Lama Tertidur Yang Kemudian Bangkit Kembali Di bawah Pimpinan Dan Asuhan Mamanda Ke Haji Telat Wafa Ahmad Ilse Singkat Cerita Tahun 1987 Setamat MTS Di Pondok Santeran Raudatul Ulum Sakat Tiga Saya Kembali Lagi Ke Gontor Karena Niat Saya Tekad Saya Memang Menjadi Santri Gontor Akhirnya Di Tahun Ketiga Saya Masuk Gontor Tanpa Tes Alhamdulillah Ketika Di Gontor Dan Sebelum Dering Abar Saya Cukup Aktif Dan Sangat Tertarik Dengan Estra Kolekuler Di Pramuka Dan Di Ngabar Pendidikan Pramuka Sangat Luar Biasa Sangat Disiplin Dan Sangat Ketat Disitulah Pertama Kali Mental Atau Rasa Cinta Saya Terhadap Pramuka Itu Tumbuh Selama Di Kegiatan Pramuka Saya Merasakan Betul Berapa Besar Manfaat Yang Saya Terima Dari Pendidikan Pramuka Bahkan Saya Juga Pernah Menjadi Anggota DKK Dewan Kreativitas Koordinator Dan Alhamdulillah Pada saatnya Saya pun Diangkat Sebagai Ketua Koordinator Andalan Pramuka Pendidikan Salam Gontor Kegiatan Kegiatan Tidak Hanya Sampai Di Situ Ketika Saya Mengabdi Di Pondol Pesantren Alistikomah Kuningan Jawa Barat Saya Ikut Menjadi Salah Seorang Peserta Komdeka Pramuka Internasional Komdeka Internasional Di Malang Dan Ketika Itulah Saya Bertemu Dengan Utusan Palembang Atau Sumatera Selatan Dimana Ketika Saya Masuk S1 Mereka Langsung Mengarik Kret Saya Sudah Dikutsertakan Sebagai Peserta Perkemahan Wira Karya Nasional Tiga Di Bandar Masin Antara PTKIN Atau Perguruan Tinggi Islam Se-Indonesia Alhamdulillah Ketika Itu Mendapat Kontingan Terbaik Putra Dan Pada Tahun 1997 Saya Diamanahkan Sebagai Ketua Dewan Racana Pramuka Internasional Palembang Alhamdulillah Juga Pramuka Ini Kemudian Saya Munculkan Satu Istilah Sekut Is My Saya Memasuki Winner Depatah Palembang Saya Kuliah Di Jurusan Topsiladis Pada Fakultas Osuddin Saya Juga Aktif Bersama Teman-teman Lain Di Menua Dan Di Mampala Dan Ada Satu Kenangan Indah Kami Pernah Menggabungkan Tiga UKM Besar Di Mana Pramuka Menua Dan Mampala Kami Jadikan Dalam Satu Kegiatan Yang Saat Itu Dikalah Dengan Pandu Panjil Setari Kegigihan Inilah Yang Membuat Saya Tiga Tahun Setengah Itu Dapat Melelesaikan Studi S1 Di Tahun Pertama 1999 Saya Bersempatan Mengikuti Ujian S2 Di Pasca Sarjana UIN Syarif Diatullah Jakarta Saya Lulus Dan Memulai Kuliah Di Tahun 2000 Pada Akhirnya Di Tahun 2003 Saya Dapat Melelesaikan Studi S2 Saya Tepat Dua Tahun Tanpa Berselang Waktu Saya Melanjutkan Studi S3 Saya Di Tahun 2003 Dengan Menambil Jurusan Yang Sama Tapsir Radis Di Sekolah Pasca Sarjana Syarif Diatullah Jakarta Saya Menyesatkan Studi S3 Saya Di Tahun 2009 Di Bulan Agustus Yang Kemudian Saya Harus Kembali Lagi Ke Albumater Saya Untuk Mengabdikan Diri Di IAIN Radenopatah Palembang Ketika Saya Menjadi Dosen Radenopatah Palembang Saya Pernah Diamanatkan Sejak Dari Fakultas Dan Pada Endingnya Saya Pernah Menjadi Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Wiener Departah Palembang Setelah Itu Kemudian Saya Mencoba Mengaktifkan Diri Di Kegiatan Luar Dan Sejak Tahun 2016 Saya Mencoba Membuka Satu Yayasan Yang Bergerak Dalam Bidang Sosial Pendidikan Dan Agama Mubala Pernah Juga Bekerjasama Dengan CSR Pertamina Pelaju Maupun Kertapati Lebih kurang Selama Empat Tahun Saya Mencoba Merekrut Beberapa Relawan Atau Kami Sebut Dengan Mujahid Al-Quran Untuk Membuka Lapak Ngaji Gratis Setiap Ahad Di Kambang Iwak Dan Juga Lapak Ngaji Gratis Di Pemdam 2 Sriwijaya Di Samping Kantor Wali Kota Palembang Yang Juga Sudah Berjalan Sembilan Bulan Di Setiap Hari Kemis Dari Setelah Zuhur Sampai Menjelang Asal Ada Kegiatan Lain Yang Kami Coba Bentuk Dari Yayasan Ini Adalah Mencoba Membantu Para Do'afa Atau Korban Korban Alam Yang Kejadian Di Palembang Yang Yang Juga Pernah Kami Lakukan Itu Dalam Proses Untuk Mencapai Guru Besar Ini Banyak Langkah Banyak Tantangan Banyak Rintangan Yang Harus Kami Lakukan Semua Ini Kami Mulai Itu Dari Tahun 2016 Dengan Mengajukan Banyak Hal Terutama Terkait Dengan Kum Dan Sebelumnya Saya Sudah Menulis Beberapa Buku Dan Buku Buku Inilah Yang Kemudian Saya Ajukan Sebagai Usulan Guru Besar Kemudian Juga Beberapa Jurnal Yang Dimasukkan Kedalam Usulan Guru Besar Dan Alhamdulillah Peluang Besar Dalam Tulisan Jurnal Internasional Ini Saya Temukan Ketika Pertama Kali Berkesempatan Untuk Mengikuti Seminar Internasional Di Italia Roma Dan Ketika Itulah Kemudian Banyak Permasukkan Teman-teman Yang Kemudian Mengajak Untuk Menulis Dan Alhamdulillah Di Tahun 2019 Kemarin Tepatnya 1 Oktober 2019 SK Guru Besar Saya Ditandatangani Oleh Bapak Kamenderistik Bapak Profesor Muhammad Nasir Sebuah Amanah Yang Luar Biasa Dan Mudah-mudahan Allah Selalu Melindungi Membimbing Dan Menyayangi Saya Dalam Rangka Memegang Amanah Yang Cukup Besar Yang Kementerian Berikan Kepada Saya Demikian Dari Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allah Yang Terhormat Ketua Sekretaris Dan Segenap Anggota Senat Winreden Patah Palembang Rektor Dan Para Wakil Rektor Winreden Patah Palembang Biru AAKK Dan Biru AUPK Para Dekan Dan Wakil Dekan Direktur Dan Wakil Direktur Ketua Dan Sekretaris Lembaga Kaprodi Dan Sekprodi Di lingkungan Winreden Patah Palembang Bapak Ibu Dosen Dan Karyawan Di lingkungan Winreden Patah Palembang Yang Kami Muliakan Abang Kami Kakak Kami Orang Yang Juga Sering Kami Minta Komunikasi Abang Doktor Haji Hamdan Zulfa SHMA Selaku Ketua Umum Syarikat Islam Dan Juga Ketua MK Mahkamah Konstitusi Periode 2013 2015 Kakanda Ewan Asa'ari SA Ketua DPP SI Dan Kakanda Doktor Sudirman Dehuri SHMA MSC Ketua DPW SI Sumatera Selatan Ayahanda Doktor Marwah Emdiah PhD Hadir Juga Bersama Di Sini Kakanda Insinyur Hafiz Mustafa Tokoh Muda Walaupun Sudah Tua Tidak Ada Orang Asal Sumbak Sel Yang Tidak Kenal Dengan Insinyur Hafiz Mustafa Alhamdulillah Bapak Bapak Gubernur Atau Yang Memakili Bapak Pangdam Dua Sriwijaya Atau Yang Memakili Bapak Polda Sriwijaya Atau Yang Mewakili Bapak Kejati Dan Seluruh Jajaran Bapak Bupati OI Yang Mewakili Asisten Tiga Kakanda Lukman Kemudian Para Rektor Dan Dekanat Dari Berbagai Universitas Para Profesor Dan Doktor Dari Berbagai Universitas Terutama Disini Ada Prof Anton Yang Beliau Dengan Ikhlas Bersama Istrinya Hajar Walaupun Dengan Kondisi Sakit Terima Kasih Prof Semoga Allah Berikan Kesembuhan Maksimal Buat Anton Pada Doktor Zuhri Yang Insyaallah Sebentar Lagi Jadi Profesor Datang Dari Palopo Beliau Bilang Dengan Saya Lebih Jauh Saya Kemekah Dari Kepalembang 12 Jam Perjalan Pak Direktur Pasca Sarjana YN Palopo Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Para Hadirin Tamu Undangan Sahabat Dan Kolega Serta Keluarga Besarku Yang Drahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama Dengan Penuh Rasata Waddu Saya Panjatkan Puji Syukur Atas Segala Limpan Rahmat Nikmat Dan Hidayah Sehingga Saya Dapat Berdiri Di Hadapan Para Tamu Undangan Yang Terhormat Untuk Menyampaikan Pedato Pengukuhan Guru Besar Semoga Allah Memberikan Hidayah Serta Ridhonya Sehingga Saya Dapat Mengemban Amanah Ini Dengan Sebaik Baiknya Salawat Dan Salam Teruntuk Junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Jadikan Kami Umat Sepertimu Yang Tetap Bergerak Dan Berkreativitas Di Saat Banyak Orang Menghina Dan Menghujat Ya Nabi Allah Jadikan Kami Umat Yang Selalu Sabar Sepertimu Dalam Menghadapi Berbagai Halang Rintang Untuk Mencapai Kemenangan Dari Lubuk Hati Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Semua Tam Undangan Atas Perkenannya Menghadiri Acara Bapak Ibu Saudara Sekalian Mendapat Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Yang Saya Muliakan Dengan Segala Kerendahan Hati Perkenankan Saya Menyampaikan Pedato Pengukuhan Guru Besar Ini Secara Singkat Dengan Tema Memaknai Teori Tuhan Sebagai Hukum Absolut Dalam Binkai Living Quran Dan Living Hadis Al-Quran Merupakan Kalam Allah Yang Mulanya Tidak Berwujud Kemudian Sosok Terpilih Sebagai Penyampai Yang Segala Tindak Tanduk Dan Tutur Katanya Mendapat Jaminan Dari Allah Sang Pemilik Pesan Transformasi Pun Terjadi Ketika Kalam Ini Memasuki Ruang Dan Waktu Dengan Tujuan Sebagai Petunjuk Ia Menyapa Masyarakat Penerimanya Akhirnya Tertuang Dalam Al-Quran Berwujud Dalam Rupa Bahasa Arab Bahasa Yang Digunakan Nabi Muhammad Beserta Kaumnya Al-Quran Merupakan Wahyu Yang Bersifat Sakral Sedangkan Al-Hadith Merupakan Wahyu Kenabian Yang Berdimensi Profan Yang Tertuang Dalam Catatan Catatan Al-Hadith Keduanya Bersifat Mutlak Dan Absolut Tetapi Pancaran Ilmu Pemahaman Dan Penafsiran Dari Keduanya Akan Terus Berubah Dan Berkembang Sesuai Dengan Bidang Kealian Masing Pembacanya Kalam Allah Dan Kalam Suci Nabi Inilah Yang Saya Istilahkan Pada Kesempatan Ini Sebagai Teori Tuhan Hadirin Yang Saya Muliakan Ketika Aisyah Isteri Tercinta Rasulullah S.A.W Ditanya Tentang Ahlak Nabi Muhammad S.A.W Beliau Dengan Penuh Keyakinan Menjawab Karena Huluq Al-Quran Sesungguhnya Ahlak Rasulullah Adalah Al-Quran Pernyataan Tegas Itu Tidak Akan Terlontar Dari Keyakinan Yang Pasti Akan Akhlak Suaminya Hadis Ini Seakan Menyatakan Bahwa Al-Quran Adalah Teori Yang Allah Tetapkan Untuk Hambanya Rasulullah Sebagai Hamba Pilihan Untuk Menyampaikan Pesan Pesan Rok Tentu Tidak Mau Melihat Al-Quran Hanya Sebatas Teori Yang Sia-sia Pesan Yang Sia-sia Ataupun Ayat Suci Yang Tidak Disuci Umat Untuk Apa Sebuah Teori Itu Kalau Tidak Dipraktekkan Oleh Objek Yang Menjadi Sasaran Teori Tersebut Dengan Kata Lain Untuk Apa Allah Menyiapkan Ayat Ayat Sucinya Kalau Tidak Dipedomani Atau Dipedomani Oleh Manusia Sebagai Objek Sasaran Ayat Itu Sendiri Karenanya Wajar Kalau Kemudian Dengan Tegas Aisyah Menjawab Sebagaimana Hadis Tadi Karena Teori Rasulullah Sudah Menjalankan Teori Tuhan Yang Allah Tetapkan Di Dalam Al-Quran Semua Agama Adalah Teks Tinggal Bagaimana Menjadikan Teks Agama Itu Bernyawa Atau Living Agar Tidak Menjadi Teks Yang Mati Teks Yang Kaku Dan Beku Karnanya Kajian Living Hadis Dan Living Quran Menjadi Sangat Urjen Istilah Ini Sebenarnya Sudah Lama Disinyalir Syekh Muhammad Abdu Tokoh Pembaharu Dan Reformis Ketika Beliau Belajar Di Barat Sebut Saja Di Perancis Dan Inggris Ia Menyatakan Ru'aitul Islam Bila Iman Ketika Beliau Di Barat Beliau Menyaksikan Banyak Sekali Orang Yang Islami Tapi Dalam Perspektif Kita Uman Islam Mereka Tidak Beriman Tetapi Sebaliknya Ketika Beliau Kembali Dari Barat Ketimur Beliau Menyatakan Ru'aitul Iman Bila Islam Banyak Sekali Orang Yang Beriman Tetapi Tidak Islami Ungkapan Tersebut Selaras Dengan Pernyataan Profesor Imam Suprayogo Yang tertuang Dalam portal Wid Palem Malang Pada Tanggal 6 Februari 2017 Bahwa Seharusnya Orang Yang Mengerti Agama Sekaligus Menjadi Pemeluk Agama Yang Baik Demikian Pula Dengan Ungkapan Seorang Dosen Teologi Banyak Orang Yang Tahu Agama Tapi Tidak Tahu Cara Beragama Sebaliknya Banyak Orang Yang Tidak Tahu Agama Tapi Tahu Cara Beragama Beberapa Istilah Dan Ungkapan Di Atas Juga Dikemukakan Profesor Islamic Studies Terkemuka Dari Temple University Philadelphia Ismail Al-Razi Al-Farouqi Yang Dikutip Oleh Muhammad Safiq Menurutnya Zaman Sekarang Uman Islam Di Dunia Ini Adalah Umat Yang Keadaannya Paling Tidak Mengembirakan Terlepas Dari Kenyataan Jumlahnya Yang Banyak Tanahnya Yang Subur Sumber Dayanya Yang Besar Memiliki Jalan Hidup Yang Paling Paten Namun Kenyataannya Di antara Pilar Yang Paling Goyah Di antara Pilar Pilar Masyarakat Dunia Dunia Lainnya Al-Marhum Ali Mustafa Ya'akub Seorang Profesor Ahli Hadis Dan Juga Imam Besar Masjid Islal Pernah Menyatakan Jangan Jangan Orang Yang Sering Haji Dan Umroh Itu Hukumnya Haram Jangan 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 Orang Yang Sering Haji Dan Umroh Itu Hukumnya Haram Kalau Ia Tidak Peduli Dan Masih Banyak Di Kiri Kanannya Orang Orang Yang Miskin Dan Membutuhkan Bantuannya Bahkan Beliau Menulis Satu Buku Yang Berjudul Haji Penyembah Setan Itu Karena Beliau Masih Banyak Melihat Jamaah Haji Dan Umroh Yang Tidak Mengindahkan Teori Tuhan Farid Mengformulasikan Sketsa Ajaran Islam Menjadi Sebuah Gerakan Pembaharus Yang Signifikan Dalam Dunia Islam Yang Mengumandangkan Persamaan Hak Tanpa Memandang Latar Belakang Bahkan Menurutnya Ada Yang Salah Dengan Dokterin Islam Dimana Islam Masuk Surga Dan Non Islam Masuk Neraka Padahal Surga Dan Neraka Adalah Hak Prioritifnya Allah Bukankah Seorang Pelacur Bisa Masuk Surga Hanya Karena Memberi Minum Seekor Anjing Yang Nyaris Mati Profesor Salim Said Dalam Salah Satu Acara Ternama Di TV One Yang Dipandu Oleh Bang Karni Ilyas Pada Tanggal 24 November 2017 Menyatakan Kita Ini Tidak Maju Maju Karena Kita Di Indonesia Ini Tidak Takut Dengan Tuhan Tuhan Pun Tidak Ditakuti Orang Orang Masuk KPK Semuanya Berdalil Di bawah Sumpah Al-Quran Ataupun Bible Ungkapan Dan beberapa Istilah Di atas Muncul Bukan Tanpa Sebab Salah Satunya Karena Kecewa Dengan Sikap Pemeluknya Yang Tidak Mengindahkan Teori Tuhan Ini Karena Perilaku Perbuatan Sikap Dan Ucapan Tidak Seiring Tidak Sejalan Tidak Seirama Dan Tidak Senada Dengan Keyakinan Yang Diakininya Hadirin Yang Saya Hormati Teori Tuhan Merupakan Ketentuan Allah Dan Rasul Nya Dalam Membentuk Sikap Dan Tindakan Yang Harus Dilakukan Hambanya Sesuai Dengan Teori Dasar Yang Ditetapkan Bahwa Aku Tinggalkan Dua Perkara Kepadamu Yang Apa Kalian Berpegang Teguh Kepada Dua Keduanya Tidak Akan Sesat Selamanya Ya Al-Quran Dan Hadis Teori Tuhan Tentang Sedekah Misalnya Tidak Kurang Dari 39 Ayat Yang Berbicara Tentang Sedekah Yang Paling Populer Adalah Ayat 261 Yang Menyatakan Sedekah Satu Dibayar Hingga 700 Kali Lipat Ini Teori Atau Cara Allah Kepada Hambanya Yang Ingin Mencapai Titik Keberkahan Dan Manfaat Sodak Tetapi Jika Teori Ini Tidak Diikuti Jangan Berharap Akan Mencapai Titik Kepuasan Yang Allah Janjikan Lalu Apakah Teori Tuhan Ini Bisa Berubah Jawabannya Bisa Tapi Bukan Pada Teks Ayat Ataupun Teks Hadisnya Melainkan Pemahaman Terhadap Teks Perluasan Makna Dasar Yang Tersurat Dengan Makna Tersirat Suatu Teks Dalam Istilah Arkon Rekonstruksi Kontek Ayat Al-Quran Merupakan Upaya Mengaktualkan Maknanya Dalam Era Yang Berlaku Demikian Juga Fazlul Rahman Meyakini Ada Pesan Moral Pada Teks Al-Quran Yang Mengandung Makna Yang Sangat Banyak Pengertiannya Belum Tersentuh Ini Dikarenakan Al-Quran Turun Bukan Di Ruang Hampah Melainkan Turun Menyapa Suatu Komunitas Yang Memiliki Tatanan Budaya Yang Dinamis Menjadikan Dinamika Sosial Sebagai Salah Satu Corak Dalam Memahami Teks Suci Pola Ini Tergambar Dalam Kasus Pelarangan Minuman Khomer Misalnya Yang Diturunkan Dalam Beberapa Tahap Diawali Dengan Pemberian Informasi Seimbang Kemudian Dilanjunkan Dengan Tahap Kedua Memberikan Peringatan Lalu Kemudian Menetapkan Keharaman Struktur Dan Redaksi Ayat Tersebut Menggambarkan Perhatian Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Pada Saat Itu Perintah Nabi Untuk Memperbanyak Bisa Jadi Benar Secara Teks Karena Kondisi Saat Itu Masih Banyak Penduduk Yang Miskin Dan Bisa Jadi Sudah Merupakan Teori Nabi Agar Penduduk Kota Madinah Saling Peduli Dengan Tetangga Yang Ada Di Sekitarnya Beginilah Nabi Berteori Agar Senantiasa Tetangga Saling Kenal Saling Bantu Dan Saling Peduli Mengacu Pandangan Hedrikson Tentang Teori Maka Teori Tuhan Masih Terbuka Peluang Untuk Dapat Dima'nai Ulang Dengan Mengaitkannya Melalui Pemaknaan Teori Teori Lainnya Persoalan Homer Tadi Misalnya Tuhan Punya Teori Khusus Dalam Pelarangannya Dengan Cara Tadrijian Atau Beransur Ansur Karena Perumusan Teorinya Harus Ditempuh Dengan Mempertimbangkan Beberapa Teori Yang Terkait Dengan Pelarangan Lainnya Teori Tadrijian Ini Sama Dengan Konsep Yang Berhubungan Satu Sama Lain Yang Mengandung Pandangan Sistematis Dan Fenomena Artinya Tidak Mungkin Pelarangan Sesuatu Yang Sudah Membudaya Lama Dilakukan Dengan Cara Spontan Karena Teori Itu Harus Sistematis Sesuai Dengan Fenomena Yang Ada Dalam Suatu Masyarakat Hadirin Yang Saya Hormati Kalau Seandainya Ibadah Individual Tidak Harus Berbuah Pada Sosial Untuk Apa Nabi Muhammad Harus Capek Dan Susah Payah Bahkan Berperang Untuk Mewujudkan Dan Meyakinkan Bahwa Ibadah Sosial Itu Endingnya Berbuah Dari Ibadah Individual Bukankah Hidup Ini Bersama Dan Untuk Kebersamaan Bukankah Kita Semua Ini Ada Atau Terlahir Dari Hasil Kerjasama Tim Solid Dan Falid Bahkan Sekelas Nabi Adam Sekalipun Tidak Sanggup Hidup Demikian Pula Ketika Ia Sudah Diberikan Pasangan Keduanya Pun Tidak Merasa Cukup Dan Membutuhkan Generasi Berikutnya Satu Riwayat Menjelaskan Allah Tidak Akan Menganggap Orang Yang Rajin Ibadahnya Di Tengah Malam Atau Di Waktu Duhah Bahkan Jidatnya Hitam Atau Mata Kakinya Lecet Sekalipun Sebagai Orang Yang Cinta Kepada Allah Subhanahu Kalau Yang Bersangkutan Tidak Mewujudkan Hasil Ataupun Buah Ibadahnya Untuk Kehidupan Sosial Dalam Arti Tidak Peduli Dengan Orang Lain Tidak Mau Menolong Dan Membantu Orang Lain Atau Menzolimi Orang Lain Memfitnah Memutar Balikan Fakta Dan Lain Sebagainya Al-Munziri Menceritakan Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Menjelaskan Tentang Puasa Seorang Sahabat Bertanya Mengenai Tetangganya Ya Rasulullah Tetangga Saya Sering Berpuasa Dan Salat Malam Tetapi Ucapan Dan Sikap Serta Perilakunya Tidak Baik Bagaimana Ya Rasulullah Tanpa Banyak Jedah Rasulullah Menjawab Dengan Tegas Dia Celaka Hadirin Yang Saya Hormati Sebagai Penutup Saya Mencoba Menyimpulkan Teori Ini Bahwa Al-Quran Dan Hadis Bukan Hanya Tek Yang Mati Kaku Dan Beku Bukan Hanya Tulisan Indah Yang Menghiasi Kertas Atau Kampas Atau Media Dengan Segera Seni Indah Yang Menekat Padanya Tidak Hanya Menjadi Lukisan Dalam Berbagai Bentuk Kaligrafi Yang Dilombakan Tidak Pula Menjadi Buku Yang Dipajangkan Ataupun Dalil-dalil Yang Diucapkan Dilantunkan Dan Dihafalkan Melainkan Harus Hidup Dan Dihidupkan Dalam Kehidupan Itulah Mengapa Aisyah Menyatakan Kana Kulukuh Al-Quran Karena Al-Quran Itu Sendiri Ada Pada Diri Rasulullah S.A.W. Yang Ia Hidupkan Dan Dia Mengajak Masyarakat Pada Masa Itu Untuk Menghidupkan Al-Quran Yang Ada Pada Diri Rasulullah Tersebut Islam Yang Terikat Kuat Dengan Iman Bukan Hanya Janggut Tidak Hanya Jilbab Bukan Jidat Hitam Bukan Pula Jubah Bukan Gelar Haji Atau Ustadz Atau Simbolistik Ataupun Ungkapan Lainnya Melainkan Aktualisasi Sebuah Keyakinan Dari Iman Itu Sendiri Demikian Apa yang Dapat Saya Sampaikan Saya Tutup Hudbah Pengukuan Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Hadirin Tamu undangan Yang dimuliakan Allah Subhanahu Sebelum Mengakhiri Pidato Pengukuhan Ini Saya Berkewajiban Menyampaikan Penghargaan Dan Terima kasih Yang Selalu Sualnya Kepada Berbagai Bihak Atas Segala Bantuan Dan Doa Yang Dimunajatkan Dalam Mencapai Guru Besar Ini Kepada Sebuah Guru-guru SD Kudegeri 305 Palembang Kepada Sebuah Ustadz Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Selalu Terpampang Tulisan Kegontor Apa Yang Engkau Cari Jawabannya Adalah Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan Dikenal Istilah At-Tar-Biatu Wa Ta'lim Pendidikan Dan Pengajaran Demikian Pula Dengan Menteri Pendidikan Bukan Menteri Pengajaran Demikian Pula Dengan Sarjana Pendidikan Bukan Sarjana Pengajaran Dan Lain-lain Ini Menunjukkan Bahwa Pendidikan Harus Lebih Diutamakan Terkhusus Tulu Ikhlas Mengajar Dan Mendidik Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Semoga Dengan Gelar Ini Juga Mengalir Amal Jariah Untuk Antum Semua Kepada Semua Sahabat Isteku Yang Saat Ini Hadir Baik Dari Pondok Wali Songo Ngabar Pondok Raudatul Ulum Saka Tiga Terkhusus Sahabat Sahabat Ku Alumni Gontor 93 Yang Banyak Hadir Dari Berbagai Daerah Ada Yang Dari Lampung Ada Yang Dari Jogja Dan Sebagainya Terima Kasih Sobat Semoga Allah Menyayangi Antum Semua Para Senator Dan Tama Undangan Yang Terhormat Taman Gontor Saya Mengabdi Di Pondok Pesantan Alistikomah Kuningan Jawa Barat Kemudian Pulang Kepalembang Dan Melanjutkan S1 Di Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir Hadis Kepada Semua Dosen Dosen Yang Saat Ini Juga Banyak Hadir Baik Yang Duduk Di Depan Maupun Menjadi Senator Saat Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Segala Ilmu Dan Wawasan Yang Diberikan Sehingga Mahasiswamu Ini Bisa Berdiri Di Sebagai Seorang Guru Besar Terima Kasih Kawan Kawanku Berjuangan 94 Dan Para Aktivis 98 Saya Tahu Kalian Semua Sudah Sukses Dan Sudah Positif Dan Kritis Menjalin Logika Menjalin Kolega Dan Menyandang Gelar Sehingga Kesuksesan Itu Kita Raih So Bantu Alma Mater Dan Jaga Alma Mater Hadirin Yang Berbahagia Tahun 1999 Saya Diterima Dukwin Reden Pata Sebagai Dosen Tetap Fakultas Keseludin Setahun Kemudian Saya Melanjutkan Sudi Sudi Dukwin Syarif Hedatullah Jakarta Dengan Jurusan Tafsir Adis Kemudian Tahun 2003 Saya Melanjutkan Lagi Di Jurusan Yang Sama Tafsir Hadis Dukwin Di Syarif Hidayatullah Jakarta Kesemuanya Dengan Biaya Mandiri Tidak Ada Biasiswa Tetapi Pada Saat Itu Dengan Kebijakan Profesor Siuti Pulungan Yang Saat Itu Menjabat Rektor Kami Kami Yang Tidak Dapat Bantuan Pun Beliau Carikan Jalan Untuk Mendapatkan Bantuan Biasiswa Kepada Guru Favoritku Profesor Haji Sa'id Agil Husin Al-Bunawar MA Dan Bapak Doktor Haji Taufik Kamil Dimana Saat Itu Bapak Sa'id Agil Sebagai Menteri Agama Dan Bapak Taufik Kamil Sebagai Dirjen Kementerian Agama Juga Haya Anda Doktor Marwah Mdia Yang Saat Itu Menjadi Diputi BUMN Kepada Bereka Semua Saya Ucapan Al-Fusyukri Mengambil Studia S3 Di UIN Jakarta Ini Ada Saksi Doktor Zuhri Ini Orang Sekelas Dengan Saya S3 Diterpa Dengan Berbagai Aturan Academic Writing Yang Hampir Setiap Pekan Berubah Dan Berganti Aturan Sungguh Terasa Menjadi Mahasiswa S3 Banyak Proposal Yang Ditolak Karena Dianggap Belum Mencapai Makom Disertasi Termasuk Punya Saya Punya Saya Itu Tiga Kali Ditolak Tetapi Alhamdulillah Berkat Sabar Dan Digih Serta Diskusi Dan Bantuan Guru Saya Motivator Saya Doktor Fuad Jabali Sahabat Karimnya Mamanda Mudrik Kori Beliau Men-support Berdiskusi Dengan Saya Yang Kemudian Di-ACC Dengan Tema Transmisi Hadis Kudas Sentara Buku Itu Sekarang Salah Satu Bagiannya Saya Bagikan Semua Kepada Hadirin Yang Hadir Pada Hari Ini Kepada Prof Zulkifli Sekarang Wakil Rektor Satu Uwin Syarif Hidratullah Jakarta Yang Dulu Asalnya Adalah Dari Uwin Kita Ini Saya Mengucapkan Terima Terima Kasi Kepada Beliau Yang Sudah Memberikan Inspirasi Pokok Terhadap Penelitian Tersebut Pada Profesor Azumardi Azra Selaku Promotor Dan Direktur Pasca Serjana Ketika Itu Dan Profesor Badriyatim Almarhum Yang Telah Membimbing Saya Secara Maksimal Selama Satu Setengah Tahun Hingga Menghasilkan Karya Yang Bermakna Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Setinggi Tingginya Tempahan Inilah Yang Membuat Saya Terbiasa Menulis Dan Menulis Termasuk Menulis Beberapa Buku Dan Jurnal Untuk Diajukan Keusulan Guru Besar Ini Satu Pesan Profesor Azra Yang Masih Saya Ingat Ketika Itu Orang Yang Menyatakan Ketidak Sukaannya Terhadap Prestasimu Itu Karena Ia Tidak Sanggup Mencapainya Hadirin Yang Saya Muliakan Terkait Dengan Usulan Guru Besar Ini Karena Waktu Saya Mencoba Mempersingkat Ucapan Terima Kasih Saya Kepada Seluruh Senator Terutama Profesor Dr. Haji Romli SMMK Bersama Seluruh Bidang SDM Dan Terutama Lagi Ketua Senat Universitas Profesor Dr. Haji Ablatul Mokhtar MA Yang Sudah Memberikan Berbagai Kebijakan Persetujuan Untuk Kelengkapan Administrasi Guru Besar Puncaknya Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Reden Pata Pelengbang Profesor Dr. Anders Haji Mohamad Siroji MA PhD Yang Sudah Menyetujui Dan Membumbuhkan Tanda Tangan Di Setiap Lembar Usulan Guru Besar Ini Hadirin Yang Saya Hormati Terakhir Pada Kesempatan Ini Selaku Seorang Anak Izinkan Saya Menyampaikan Terima Makasih Yang Tak Terhingga Dan Sujud Saya Sembah Sujud Ananda Buat Mamaku Yang Hari Ini Hadir Alhamdulillah Mama Saya Sudah Berumur 83 Tahun Makasih Banyak Mak Beliau Dengan Gigih Mendoakan Di Tengah Bibir Beliau Yang Semakin Berkeriput Mendoakan Seluruh Anak Cucu Saya Tidak Cerdas Pak Saya Tidak Pintar Tapi Ini Semua Ridu Orang Tua Saya Seandainya Orang Tua Saya Hadir Yang Laki-Laki Pasti Beliau Sangat Bangga Kepada Mamaku Tersayang Terima Kasih Banyak Ucapkan Terima Kasih Yang Mendalam Saya Sampaikan Kepada Orang Tua Kami Bapak Dokter Anis Izzuddin Asnawi Dan Mama Mena Atas Segala Pengertian Dan Doa Tulus Ikhlasnya Semoga Papa Mama Selalu Menjadi Pandutan Kami Kepada Semua Keluarga Besarku Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Segala Dorongan Dan Doa Yang Menajatkan Kepada Bidadari Surgaku Isteriku Tercinta Dan Sehingga Ayah Merasa Tenang Lahir Dan Batin Semoga Gelar Ini Membuat Kita Lebih Bersemangat Dan Lebih Banyak Berbuat Untuk Umat Kepada Semua Anak Anakku Kepada Semua Generasiku Ingat Pesan Ayah Bundamu Hanya Satu Tolong Gandeng Kami Kesurganya Allah Dengan Segala Amal Sulekmu Akhirnya Dengan Segala Kerenahan Hati Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Tama Undangan Yang Terhormat Semua Sponsor Yang Telah Membantu Dengan Iringan Doa Semoga Allah Selalu Menyayangi Kita Semua Kepada Semua Panitia Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Segala Keikhlasannya Akhirul Kalam Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kepada Allah Saya Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Profesor Maya Panorama SE FSI PhD Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Yang Terhormat Gubernur Sumatera Selatan Atau Yang Mewakili Beserta Jajaran Pemerintah Bapak Hamdan Zulfa Para Profesor Para Rektor Wakil Rektor Dekan Dari Berbagai Disiplin Ilmu Dan Berbagai Universitas Di Indonesia Rektor Ketua Sekretaris Dan Anggota Senat Pembantu Rektor Dekan Dan Seluruh Jajaran Pimpinan Kepala Kepala Biro Dan Jajaran Karyawan Dan Stab Pengajar Winraden Fatah Juga Para Undangan Yang Saya Muliakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tak Henti-hentinya Saya Bersyukur Kepada Allah Atas Anugrah Guru Besar Yang Telah Berada Di Pundak Saya Ini Terima Kasih Kepada Bapak Mendikbud Dan Menteri Agama Juga Kepada Bapak Rektor Dan Bapak Ketua Senat Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Saya Untuk Menyampaikan Pidato Pengukuhan Di Hadapan Sidang Senat Terbuka Winraden Fatah Palembang Sesuai Dengan Buku Orasi Ilmiah Yang Telah Bapak Ibu Pegang Maka Pada Kesempatan Ini Saya Hanya Ingin Menyampaikan Beberapa Poin Pemikiran Saya Mengenai Rural Microfinance Dan Syariah Rural Microfinance Hadirin Yang Saya Hormati Bagaimana Preferensi Masyarakat Desa Terhadap Syariah Rural Microfinance Apa Saja Tantangan Hambatan Dalam Pengembangan Syariah Rural Microfinance Di Indonesia Bagaimana Model Bentuk Dan RMF Pada Desa Di Indonesia Pertanyaan Pertanyaan Ini Adalah Beberapa Bentuk Pertanyaan Yang Sering Diajukan Ketika Kita Berbicara Tentang Microfinance Perkembangan Microfinance Biasanya Lebih Pesat Di Daerah Pinggiran Kota Atau Peri-peri Sementara Di Wilayah Desa Sendiri Microfinance Belum Tentu Diminati Institusi Keuangan Memiliki Peran Yang Sangat Strategis Dalam Mengembangkan Perekonomian Suatu Bangsa Perkembangan Yang Baik Dan Sehat Akan Mampu Mendorong Perkembangan Ekonomi Bangsa Indonesia Yang Mayoritas Penduduknya Islam Diharapkan Mampu Mendukung Berkembangnya Sistem Institusi Keuangan Syariah Dengan Pesat Keberadaan Institusi Keuangan Syariah Diharapkan Mampu Menjadi Institusi Persatuan Dan Pemersatu Sekaligus Pelindung Bagi Ekonomi Rakyat Kecil Yang Sesuai Dengan Nilai Nilai Yang Dikandung Dalam Pancasila Dan NKRI Yang Pada Akhirnya Dapat Bersaing Di Pasar Bebas Institusi Keuangan Syariah Telah Tumbuh Dengan Cepat Dan Menjadi Bagian Dari Ekonomi Dunia Yang Berkembang Di Tengah Negara Islam Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim Dan Negara Berpenduduk Minoritas Muslim Ini Menunjukkan Bahwa IKS Mampu Berkembang Dalam Bentuk Negara Apapun Industri Keuangan Syariah Di Indonesia Memiliki Potensi Dan Terus Bertumbuh Dan Memiliki Kemanfaatan Yang Besar Bagi Perekonomian Terutama Bagi Syariah Microfinance Mampu Menjadi Satu Pilar Kekuatan Di Industri Keuangan Syariah Pembangunan Dengan Basis Ekonomi Di Pedesaan Sebetulnya Telah Lama Dijalankan Oleh Pemerintah Melalui Berbagai Program Sebagian Program Yang Dijalankan Pemerintah Kurang Berhasil Dikarenakan Besarnya Intervensi Pemerintah Yang Akibatnya Masyarakat Desa Terlalu Tergantung Tidak Percaya Diri Dan Tidak Mandiri Menghambat Desa Menghambat Daya Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat Desa Dalam Mengelola Dan Menjalankan Mesin Ekonomi Di Pedesaan Seringkali Lembaga Ekonomi Di Desa Bergantung Pada Bantuan Pemerintah Sehingga Menjadi Tidak Efektif Dan Stagnan Hal Ini Memerlukan Pendekatan Pendekatan Yang Tepat Pada Masyarakat Desa Lembaga Ekonomi Ini Harus Berlatar Belakang Keinginan Masyarakat Desa Yang Muncul Dari Berbagai Persoalan Dan Yang Memiliki Model Besar Sehingga Kepemilikan Lembaga Adalah Milik Bersama Untuk Digunakan Sebagai Kemakmuran Bersama Faktor Lainnya Yang Menghambat Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa Adalah Program Desa Yang Tidak Berkelanjutan Dan Berjalan Sendiri Sendiri Secara Terpisah Tidak Terintegrasi Parsial Dan Sektoral Sehingga Seolah-olah Ketika Telah Selesai Intervensi Pemerintah Maka Berakhir Pulalah Program Tersebut Hadirin Yang Saya Hormati Ada Beberapa Temuan Di Lapangan Yang Pertama Adalah Bahwa Data Sekunder Yang Kita Lihat Di Beberapa Lembaga Lembaga Yang Sudah Menerbitkan Data Secara Resmi Tidak Sama Dengan Data Yang Ada Di Lapangan Terutama Mengenai Industri Keuangan Yang Kedua Industri Keuangan Khususnya Industri Keuangan Non Bank Tidak Berbagai Daerah Yang Ketiga Bank Terkonsentrasi Pada Beberapa Area Saja Yang Keempat Kebanyakan Mereka Adalah Kooperasi Yang Kelima IKNB Syariah Tidak Populer Yang Keenam Sosialisasi Yang Kurang Dari Institusi Keuangan Yang Ketujuh Karakteristik Lender Rural Microfinance Sebetulnya Adalah Ibu Rumah Tangga Dan Perempuan Yang Membuka Usaha Di Rumah Suami Dengan Pekerjaan Tidak Tetap Dan Tulang Punggung Rumah Tangga Dan Yang Terakhir Kultur Masyarakat Desa Yang Berbatasan Dengan Kota Maupun Desa Yang Memiliki Potensi Alam Ternyata Sudah Cukup Open Minded Dalam Menerima Dan Memanfaatkan Informasi Dari Luar Sehingga Tidak Seluruh Informasi Tersebut Mampu Mempengaruhi Pola Maupun Keuangan Dalam Rumah Tangga Hadirin Yang Saya Hormati Ketika Nasabah Ditanya Tentang Tujuan Pinjaman Mereka 60% Dari Mereka Menjawab Bahwa Tujuan Pinjaman Mereka Adalah Untuk Modal Kerja Dan Aset Tetap Hanya 18% Klien Menyatakan Untuk Modal Kerja 14% Dari Klien Menyatakan Untuk Membeli Aset Tetap Dan 8% Dari Mereka Menggunakan Pinjaman Itu Untuk Keperluan Konsumsi Namun Data Lapangan Menunjukkan Hasil Yang Berbeda Tentang Tujuan Sebenarnya Kebanyakan Dari Mereka Mengatakan Bahwa Mereka Membutuhkan Pinjaman Untuk Keadaan Darurat Dan Konsumsi Jika Mereka Menulis Tujuan Model Kerja Atau Aset Tetap Pada Formulir Aplikasi Itu Hanya Untuk Tujuan Administrasi Saja Alasan Utama Untuk Melakukan Itu Sebetulnya Adalah Untuk Mendapatkan Pinjaman Sesegera Mungkin Dengan Meletakkan Dokumen Yang Dapat Berupa Sertifikat Pendidikan Dokumen Kepemilikan Perkebunan Atau Lainnya Hadirin Yang Saya Muliakan Jika Bicara Mengenai Preferensi Klien RMF Untuk Memilih Apakah Mereka Memilih RMF Konvensional Atau Islam Ini Menunjukkan Fenomena Yang Sangat Menarik Dimana 64,4% Responden Memilih Islamic Finance Daripada Konvensional Meskipun Mayoritas Responden Adalah Klien Konvensional Ketika Ditanya Lebih Dalam Kepada Klien Tentang Alasan Di Balik Ini Sebagian Besar Klien Menjawab Bahwa Menggunakan Produk-produk Islami Sebagai Seorang Muslim Itu Akan Menciptakan Ketenangan Kedamaian Dan Kepercayaan Diri Namun Kenyataan Di Lapangan Adalah Bahwa Prinsip-prinsip Al-Quran Di Dalamnya Keterkaitan Dengan Perilaku Manusia Lain Belum Terwujud Pada Tingkat Praktis Pada Tataran Praktis Tidak Ada Realitas Al-Quran Dan Karena Itu Mereka Beralih Kepenggunaan Praktis Ekonomi Konvensional Tapi Dalam Tingkat Idealisme Mereka Tetap Setia Pada Ajaran Al-Quran Hadirin Yang Dilihat Lebih Lengkap Dan Dibaca Lebih Detil Pada Buku Orasi Ilmiah Saya Namun Pada Saat Ini Saya Simpulkan Bahwa Ada Beberapa Pertimbangan Ketika Kita Mengembangkan Model RMF Yang Pertama Adalah Mengenai Pertimbangan Model RMF Syariah Berdasarkan Segmen Pasar Begitu Beragamnya Jenis Institusi Keuangan Mikro Di Indonesia Yang Berdasarkan Heterogenitas Masyarakat Model LRMF Syariah Juga Mempertimbangkan Karakteristik Masyarakat Lender Segmen Pasar Yang Bisa Diidentifikasi Dari Penelitian Lapangan Adalah Antara Lain Masyarakat Desa Yang Kedua Segmen Pasar Rural Area Masyarakat Desa Kebutuhan Kredit Utama Masyarakat Pedesaan Dan Agraris Sebagian Besar Dipenuhi Dari Sumber Kredit Informal Yang Pada Dasarnya Didasarkan Pada Kontak Pribadi Dan Segmen Pasar Posisi Strategis Perempuan Dengan Posisi Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Mengambil Peran Penting Dalam Mengatur Sistem Keuangan Domestik Perempuan Juga Mampu Menjadi Tulang Punggung Keuangan Dalam Pembiayaan Usaha Yang Keempat Segmen Pasar Profesi Petani Dan Nelayan Atau Usaha Kecil Ditumbuhkan Dari Gabungan Gabungan Kelompok Tani Kelompok Nelayan RMF Syariah Ini Bisa Memberikan Pembiayaan Syariah Kepada Para Kelompok Tani Atau Nelayan Dengan Akad Berbasis Syariah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Masyarakat Desa Sebagian Besar Antipati Dengan Institusi Formal RMF Yang Terbaik Dan Teraman Dan Dinilai Dapat Berkelanjutan Apabila Memiliki Prinsip Utama Dari Oleh Dan Untuk Masyarakat Desa Dana Operasional Awal Dikoordinir Oleh Kepala Desa Atau Dusun Atau Area Dari Himpunan Masyarakat Ini Diakomodir Dari Prinsip Gotong Royong Kooperasi Pengurus Dipilih Dan Ditunjuk Baik Dari Masyarakat Maupun Profesional Ada Pengawas Interdal Dari Masyarakat Adat Setempat Dan Pengawas Eksternal Dari Akademisi Dan Profesional Masyarakat Adat Bisa Ditunjuk Untuk Jaminan Secara Moral Bagi Peminjam Karena Institusi Ini Tidak Ada Jaminan Untuk Meminjam Uang Demikian Orasi Ilmiah Saya Namun Sebelum Saya Turun Dari Mimbar Ini Perkenankan Saya Menyampaikan Rasa Dalam Hati Saya Untuk Mengucapkan Terima Kasih Kepada Berbagai Pihak Saya Adalah Putri Komring Ada Sebuah Pesan Yang Selalu Saya Ingat Dari Orang Tua Saya Apapun Pekerjaanmu Tekunilah Dengan Serius Dalam Bahasa Komringnya Itu Hati Hati Ngati Hati Dang Bori Untap Mati Saya Menamatkan Sekolah CSDN 152 Dan SMN 1 Palembang Kemudian Melanjutkan Ke SMA 1 Palembang Setelah Menamatkan Sarjana Di Fakultas Ekonomi Unsri Jurusan Ekonomi Pembangunan Tidak Terbersih Di Hati Saya Untuk Menjalani Profesi Sebagai Seorang Dosen Mama Yang Setiap Hari Mendorong Saya Untuk Meneruskan Perjuangan Mereka Berdua Sebagai Guru Pada Kesempatan Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Almarhum Dokter Andes Haji Termizi Dan Istri Beliau Yang Sedang Duduk Di Tanah Profesor Dokter Berlina Yang Menerima Saya Untuk Menjadi Asisten Dosen Di F.E. Wuntri Sejak Tahun 1999 Sampai 2005 Dan Beliau Juga Merupakan Pembimbing Sekredisi Saya Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Tak Terhingga Kepada Bapak Profesor Dokter Samsurizal Aka Pak Loh Dan Profesor Dokter Taufik Marwah Selaku Pembimbing S2 Saya Yang Selalu Memberikan Saya Kemudahan Kemudahan Ketika Proses Bimbingan Dalam Penyusunan Tesis Ekonomi Regional Hingga Pengajuan Guru Besar Beliau Masih Selalu Membimbing Saya Tahun 2006 Saya Diterima Sebagai CPNS Pada Fakultas Syari Ayah Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Kemudian Tahun 2009 Saya Melanjutkan Kejenjang Strata 3 Di Universiti Utara Malaysia Dalam Bidang Ilmu Makro Ekonomi Dan Perbankan Syariah Ucapan Terima Kasih Tak Terhingga Saya Haturkan Juga Kepada Profesor Dr. Husin Abdullah Selaku Pembimbing S3 Saya Sangat Bersyukur Mendapatkan Pembimbing Yang Sangat Memahami Dan Memotivasi Mahasiswanya Teruntuk Sahabat Saya Ketika Menyelesaikan Doktor Rumet Saya Dalam Suka Dan Duka Ibu Insinyur Hajah Fauziah Asik PhD Sungguh Saya Belajar Semangat Bu Dari Ibu Juga Kepada Bapak Profesor Isom Sekjen Balik Bank Kemenak Terima Kasih Sudah Pernah Memberikan Saya Kesempatan Belajar Akademik Writing Bersama Sahabat Saya Doktor Nurul Azizah Di Australia National University Ucapan Terima Kasih Tak Terhingga Untuk Ibu Dokter Anda Eka Rostartina MM Ibu Dokter Anda Retno Susilo Wati MM Dan Ibu Profesor Dokter Bernadette Mereka Ini Adalah Ibunda Ayunda Dan Terkadang Rekan Dalam Suka Dan Duka Mereka Yang Mendidik Saya Menjadi Peneliti Dan Mampu Membuka Mata Saya Terhadap Dunia Penelitian Ucapan Terima Kasih Juga Dengan Tulus Saya Sampaikan Kepada Bapak Dokter Andes Umar Hamdan MBA Dan Bapak Dokter Andes Haji Sirot Saleh Beliau Yang Pertama Kali Mengajak Saya Untuk Membantu Pada Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Untri Sejak Tahun 2000 Dalam Proses Pengajuan Guru Besar Ini Tidak Lupa Terima Kasih Saya Aturkan Kepada Seluruh Reviewer Karya Ilmiah Saya Yang Telah Sudi Meluangkan Waktu Untuk Memberikan Penilaian Dan Rekomendasinya Saat Ini Beberapa Profesor Telah Hadir Profesor Sulastri Saya Tidak Tau Duduknya Dimana Prof Assalamualaikum Prof Dan Profesor Profesor Dari Pakultas Ekonomi Untri Juga Profesor Abdullah Idi Yang Telah Menjadi Reviewer Dalam Pengusulan Guru Besar Saya Ini Kepada Rektor Uwin Raden Fatah Bapak Profesor HM Tirozi PhD Ketua Senat Uwin Raden Fatah Bapak Profesor Aflatun Muhtar MA Dan Seluruh Senat Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Penilaian Dan Pertimbangannya Sehingga Saya Dianggap Layak Untuk Diusulkan Memperoleh Guru Besar Juga Kepada Dekan Pebi Ibu Dr. Hajah Kaudaryah Barkah Dan Seluruh Jajaran Serta Kolega Dosen Pebi Ketua Program Studi Ekonomi Islam Terima Kasih Telah Memberikan Berbagai Kemudahan Birokrasi Dalam Pengajuan Dokumen Guru Besar Ini Ke Universitas Kepada Kak Ahmad Hayrul Dayat Yang Telah Membantu Proses Pengumpulan Dokumen Bukti Usulan Angka Kredit Guru Besar Saya Ucapkan Terima Kasih Dengan Islan Juga Kepada Adinda Tim Basah Penelitian Lemiana Juwita Erda Zul Ice Tarizah Chandra Rusdi Penny Cahaya Terima Kasih Telah Menjadi Teman Bercerita Berdiskusi Dan Tertawa Di Ruang Dosen Pebi Wabil Khusus Kepada Adinda Wahyudi Dan Adinda Faorina Bagian Kepegawaian Yang Selama Bulan Bulan Selalu Disibukkan Oleh Proses Pengajuan Guru Besar Saya Hingga Harus Bermalam Malam Tembur Di Kantor Dan Bekerja Dalam Tekanan Waktu Juga Kepada Adinda Farudin Di Antara Kesibukan Beliau Sebagai Kepala Pekus TPD Selalu Siap Diganggu Untuk Upload Berbagai Data Yang Saya Membutuhkan Semoga Allah Menjadikan Ini Semua Amal Jariah Bersama Saya Berjihad Mengembangkan Ilmu Ribuan Jutaan Milyaran Bahkan Triliunan Ucapan Terima Kasih Saya Tidak Pernah Cukup Untuk Membalas Motivasi Yang Telah Diberikan Mama Seri Rahayu Suroso Dan Papa Profesor Doktor Suroso Adinugroho Terima Kasih Ma Terutama Ketika Mengambil Gelar Doktor Di Malaysia Dan Menuju Gelar Profesor Juga Kepada Om Budi Karya Sumadi Yang Beliau Saat Ini Seharusnya Bisa Hadir Namun Pada Detik Terakhir Beliau Harus Pergi Ke Kalimantan Untuk Menemani Presiden Jokowi Saya Haturkan Terima Kasih Banyak Untuk Supportnya Kepada Kami Kepada Adik Adikku Dokter Puspita Hati STMT Dan Daryanto STMT Dokter Indah Permatasari SPKK Dan Bimo Berata Aditya Nanda Kesumadewi STP Dan Dian Perdana STP Terima Kasih Sudah Selalu Bersama Sama Bebas Bercerita Tanpa Batas Saling Mendukung Di Setiap Masalah Kepada Yunda Hajah Nurmalagafar Kanda Busroni Yunda Risalah Dan Dokter Andes Asadullah Yunda Zikriah Dan Kanda Abu Bakar Samadi Almarhum Kanda Haji Sapron Dan Tete Idawati Adinda Sakiroh Dende Salinda Al-Hafiz Adinda Muhammad Sahid Dan Adinda Rumana Adinda Mariam Dan Ananto Putra Saya Ucapkan Terima kasih Dan Cinta Kasih Atas Dorongan Bantuan Pengertian Dan Terutama Doa Yang Dimunajatkan Hadirin Yang Saya Hormati Saya Sangat Meyakini Bahwa Gelar Profesor Ini Allah Siti Pada Saya Sebagai Ujian Bagi Saya Dan Sebagai Buah Perjuangan Saya Selama Ini Gelar Ini Adalah Hasil Didikan Dari Puluhan Tahun Yang Ditanam Oleh Kedua Orang Tua Saya Yang Saat Ini Duduk Di Kursi Spesial Untuk Menyaksikan Kesuksesan Mereka Mencidi Saya Mama Saya Haji Maimunah Ta'ani Papa 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 Haji Izzuddin Asnawi Sembah Sujud Saya Pada Papa Dan Mama Gelar Guru Besar Ini Kupersembahkan Untukmu Ini Adalah Berkat Doa Doa Papa Dan Mama Terima Kasih Sudah Selalu Mendengar Kelukesah Saya Buka Duka Doakan Agar Anakmu Ini Mampu Menjadi Orang Tua Yang Kuat Dan Ikhlas Sepertimu Serta Mampu Mengembahan Amanah Gelar Ini Mama Hajah Hana Dan Baba Mutasor Amarfum Terima Kasih Mas Sudah Mendoakan Saya Dan Suami Mempercayai Kami Berdua Atas Komitmen Kami Memberikan Kasih Sayang Untuk Kami Kepada Anak Anak Ku Jantung Hatiku Desah Nafasku Fas'aw Ila Zikrillah Muhammad Al-Fa'robi Muhammad Al-Maragi Naurah Nahlatul Syifa Amira Bahija Ya Allah Ya Rab Terima Kasih Sayang Atas Semua Pengertian Ketika Ayah Dan Bunda Tidak Bersama Kalian Insya Allah Kalian Selalu Dalam Berlindungan Allah Khusus Suamiku Tercinta Imam Ku Dunia Akhirat Profesor Doktor Muhajim Mustasor M.A Ia Tidak Ada Kata Yang Mampu Istrimu Ini Ucapkan Selain Sujud Sukur Bunda Dan Rasa Sukur Terima Kasih Atas Bimbingan Dan Kasih Sayang Ayah Terima Kasih Selalu Menjadi Tempat Bunda Bercerita Dan Berdiskusi Terima Kasih Ayah Atas Komunikasi Yang Selalu Indah Kepada Bunda Hadirin Yang Saya Hormati Entah Siapa Lagi Yang Harus Saya Sebutkan Terlalu Banyak Jasa Keluarga Rekan Teman Kepada Saya Mungkin Ada Yang Terlewatkan Dan Tidak Sempat Saya Sebutkan Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Dengan Saksi Ratusan Undangan Yang Hadir Saat Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Dan Maafkan Saya Apabila Ketika Dalam Proses Usulan Guru Besar Ini Saya Tidak Sabar Dan Selalu Ingin Tepat Kepada Seluruh Undangan Yang Telah Meluangkan Waktu Untuk Menghadiri Pengukuhan Ini Bahkan Saya Lihat Di Luar Terlihat Puluhan Papanan Bunga Yang Dikirim Oleh Keluarga Dan Kolega Saya Ucapkan Million Thank Semoga Allah Akan Membalas Dengan Berlipat Kebaikan Semuanya Dan Kepada Teman Temanku Alumni SMP 1 Alumni SMA 1 Alumni Ekonomi Pembangunan Dan Saat Ini Ada Temanku Sahabat SMA 1 Dari Kelas 1 Sampai Kelas 2 Sampai Kelas 3 Di Wenovara Terima Kasih Atas Kehadirannya Jauh Jauh Dari Jakarta Hadirin Yang Saya Muliakan Demikian Orasi Ilmiah Saya Doakan Saya Dan Suami Selalu Tawadu Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Namun Sebelum Saya Ucapkan Salam Penutup Saya Dan Suami Memohon Kiranya Abang Kaya Hamdan Zulfa Untuk Dapat Memberikan Wejangan Kepada Kami Barang 10-15 Menit Saya Mohon Bapak Ketua Senat Bapak Rektor Mohon Dizinkan Bang Hamdan Setelah Saya Turun Di Sini Mohon Perkenan Abang Untuk Memberikan Wejangan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemi Percilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Hidmat Assalamualaikum Wa Aliyah Wa Aliyah Wa Aliyah Wa Aliyah Wa Aliyah Wa Aliyah Rektor Yang Saya Hormati Profesor Jiroji Ketua Senat Terbesar Dan Para Terbesar Yang Hadir Pada Hari Ini Para Tamu Yang Semuanya Hadir Dan Khusususnya Kepada Kedua Kuru besar Yang baru saja Dibunggukan Hari Saya Profesor Muhacri Dan Profesor Maya Panorama Hari Hari ini Kita Menyaksikan Sebuah acara Yang Sangat Luar biasa Termasuk Sisi Saya Kira Di Indonesia Apalagi Bagi Kuin Raden Fatah Dalam Hari Yang Sama Dilantik Seorang Suami Setri Sebagai Guru Besar Ini Jarang Terjadi Dan Pada Sebulan Dua Bulan Yang Lalu Ada Juga Dua Orang Aktivis Serikat Selam Juga Suami Istri Di Universitas Indonesia Pengkuan Sebagai Guru Besar Yaitu Profesor Valina Simikal Subiki Yang Politik Dan Suami Yang Di Fakultas Terutera Dan Saya Mengucapkan Selamat Kepada Profesor Mahajri Dan Profesor Maya Panorama Hari Ini Mencapai Tingkat Yang Paling Tinggi Sebagai Guru Sebagai Pendidik Dalam Tingkat Yang demikian Tinggi Tentu Mengandung Juga Beban Sesudara Akan Menjadi Obor Dan Pelita Bagi Yang Lainnya Dan Juga Menjadi Teladan Bagi Keluarga Contoh Keluarga Yang Sangat Luar Biasa Contoh Suami Istri Yang Sangat Luar Biasa Yang Menjadi Suri Teladan Bagi Yang Lain Dan Juga Contoh Bagi Keluarga Besar Yang Ada Di Universitas Islam Raden Patah Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Saya Hormati Profesor Muhajirin Adalah Kader Dan Pengurus Syarikat Islam Dan Istrinya Yang Tadi Baru Saja Profesor Maya Panorama Menyampaikan Suatu Tidato Yang Sangat Luar Biasa Tentang Pembangunan Ekonomi Inilah Masalah Besar Dan Tantangan Besar Yang Dihadapi Oleh Kita Umat Selam Dan Bangsa Indonesia Pada Umum Kondisi Kita Dalam Masalah Ekonomi Sedemikian Maju Pertumbuhan 5% Dengan Tingkat Keteraan Secara Rata-rata Semakin Baik Tingkat Pendapatan Perkapita Yang Sudah Mencapai Sekitar 4.000 Dolar Pertahun Tapi Itu adalah Angka-angka Yang Sebenarnya Kondisi Yang Saya Mengkhawatirkan Adalah Ketimpangan Ekonomi Yang Sangat Luar Biasa Ketidakadilan Ekonomi Yang Sangat Luar Biasa Kita Masih Jauh Dari Keadilan Sosial Yang Dicat Ditakan Oleh Para Paun Padat Kita 50 Orang Terkaya Yang Sangat Memiliki Akumulasi Kayan Sangat Luar Biasa Laporan PBB Pada Tahun 2018 Menunjukkan Bahwa 51% Seir Kesejahteraan Indonesia Hanya Dimiliki Oleh 1% Orang Indonesia Ketimpangan Dalam Rasio Kinian Angka Dalam Penguasaan Pertanahan 67% Tanah Hanya Dikuasai Oleh Sejilin Orang Indonesia Pemikiran Sampaikan Oleh Profesor Maya Menggugah Kita Semua Bahwa Memajukan Dan Meningkatkan Ekonomi Rakyat Kita Di Pemikiran Desa Adalah Solusi Untuk Mengatasi Persoalan Kebangsaan Kita Pada Masa Yang Kedatang Harapan Kita Semua Kepada Kalian Berdua Tidak Saja Berada Di Kampus Mengajar Dan Meneliti Tapi Pada Saat Yang Bersamaan Turun Di Tengah Masyarakat Membangun Masyarakat Dan Memperbaiki Kondisi Rumat Yang Ada Di Luar Pekerjaan Pengabdian Masyarakat Ialah Penting Sekali Untuk Menjadi Perhatian Kita Semua Dan Sekali lagi Saya ingin Mengucapkan Selamat Kepada UIN Raden Patah Pada hari ini Menghasilkan Dua orang Turun Besarnya Sangat Luar Biasa Dan Ini akan Menambah Semangat Akan Menambah Peningkatan Kualitas Dari UIN Raden Patah Dengan lahirnya Dua orang Turun Besar Yang Baru Demikian Yang Saya Sampaikan Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Ini Dan Dalam Suasana Yang Mendadak Mohon Maaf Lebih Dan Demikian Batak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Bapak Doktor Hamdan Zulfa Doa Dipimpin oleh Puji Edi Purnomo M.U Disilahkan Purno 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 K Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada akhirnya melalui kisah sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan rahmat serta berkah serta rida dari Allah SWT. Mari kita awali doa kita dengan sama-sama bertawasul kepada Allah untuk membaca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita cinta akan segera dijabah oleh Allah SWT. Liradha Allah Ta'ala wa'ala hadhin niyah wa'ala kullinatin salihah wa'ala syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bibarakatuh mulkitab ikiramil Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maniki Yawm Al-Din Iyaka Na'abud wa Iyaka Nasta'in Ihdina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Mulabalim Amin A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Hamdan Shakirin Hamdan Na'amin Hamdan Yuafi Na'amahu wa Yukaafi'u Mazidah Ya Rabbana Laka Alhamdukama Yambazi Lijaladu Wajhikal Kareemi Wa Adhimi Sultanik Allahumma Salli Ala Nuri Al-Anwar Wasirri Al-Asrar Wateriaq Al-Aghiyar Wa Miftah Hibab Al-Yasar Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Al-Mukhtar Wa Alihi Al-Adhar Wa Ashabihi Al-Akhiyar Adadani Amillahi Wa Ifdalih Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Dalam naungan keagungan dan kasih sayangmu Dengan penuh rasa syukur dan sukacita Kami semua berkumpul disini dalam acara sedang senat terbuka Dalam rangka pengukuhan dua guru besar UINRA dan Fatah Palembang Profesor Dr. Muhajirin MA dan Profesor Maya Panorama SAMSI PHD Curahkanlah rahmat dan keberkahanmu kepada mereka berdua Dan kepada kami semua Ya Allah Ya Allah Ya Fatah Ya Alim Dengan bertambahnya guru besar kami Semoga menambah sepirit dan motivasi bagi kami semua Untuk terus berkarya Meningkatkan kualitas Mengkaji Mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Karuniakanlah kepada kami ilmu Yang dapat menuntun kami mencapai hikmah dan kearifan Sehingga dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi keluarga Masyarakat dan seluruh umat Ajarkan kepada kami ilmu padi Yang semakin berisi semakin menunduk Karena sesungguhnya mahkota ilmu adalah akhlak Di sana lah terdapat filosofi dan kemuliaan yang hakiki Jadikanlah ilmu yang kau amanahkan kepada kami Mampu menuntun kami meniti jalan kebajikan dan kebenaran Serta menghantarkan kami mengenal diri kami sendiri Mengenal zat sifat dan asmamu Memahami hakikat hidup dan kehidupan ini Menjadikan kami soleh secara personal Dan soleh secara sosial dalam naungan ribamu Ya Allah Ya Ghafuru Ya Hadim Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Ibu bapak kami, guru-guru kami dan para pemimpin kami Perkenankan harapan dan permohonan kami Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an mashkura Watafaruqana min ba'adihi tafaruqan maghfura Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma Watafaruqana min ba'adihi tafaruqan ma'asuma Rabbana taqabbal minna Innaka enta sami'un al-adim Watub' alina innaka enta tawab al-rahim Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawakina azab an-nar Wa adkhilnal jannata ma'al-abrar Ya aziz ya ghafa riad al-jalali wal-ikram Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penutupan sidang senat terbuka Yang terhormat Ketua Senat Prof. Dr. Haji Aplatun Buter M.A Disilahkan Haji Aplatun Buter M.A Haji Aplatun Buter M.A Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Prof. Dr. H.M. Eduard Juliarta Ahlan Wasahlan Yang kita hormati Bapak Dr. Hamdan Zulfa S.H.M.H Yang kita hormati Bapak Insinyur Iwan Asari D.Huri S.H.M.H.M.S.K Yang kita hormati Bapak Dr. Hamarwah M.Dia Yang kita hormati Prof. Anton Atauila Yang kita hormati Dr. Zuri Abu Nawas Para tamu undangan keluarga besar dari kedua guru besar Yang sangat berbahagia Sahabat dan kawan-kawan beliau Tentunya Bapak Rektor Uwin Raden Pata Palembang Para guru besar dan anggota senat yang hadir Pertama kami ingin menyampaikan ucapan selamat Kepada Prof. Dr. Muhajirin M.A. Dan Prof. Dr. Maya Panorama S.A.M.S.G.P.H.D Yang kedua kita bersyukur bahwa acara pada hari ini Berjalan lancar dan InsyaAllah mendapat berkah dan hidup Daripada Allah S.W.T Yang ketiga kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih Kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri acara pada hari ini Mohon doanya agar kedua guru besar kami yang baru tadi Mampu mengeman amanah Menjalankan tugas dalam mengabdian di Uwin Raden Pata Palembang Dan tentunya di masyarakat Yang terakhir saya menyemak apa yang disampaikan Bahwa pertama apa yang dicapai oleh seseorang Sekecil apapun pasti ada andil orang lain Oleh karena itu jangan lupa syukuri dan syukuri Yang kedua Alhamdulillahirrobbilalamin Sidang senat terbuka Dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Muhajirin MA Sebagai guru besar dalam bidang ilmu studi Islam Pada Fakultas Usurdin dan Pemirkan Islam Dan Profesor Maya Panorama S.M.S.G.P.H.D Sebagai guru besar dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisi Islam Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang Secara resmi saya nyatakan ditutup Hadirin di pohon berdiri Sebelumnya kami mohon untuk tetap di tempat Karena akan ada foto bersama Dengan ini kami undang Bapak Dr. Hamdan Zulfa Imha Untuk ikut foto bersama dengan para senawator Selanjutnya kami persilahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam seni Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton